Raya? Ya Bunyi lagi, bunyi lagi. Ganggu mulut nih. Siapa yang nelfon Gus? Orang iseng aja ini. Waduh, neng aja, telepon lagi nih. Kalau gak ada yang kan ntar marah lagi. Hati-hati-hati. Halo. Eh, Min, 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 Min. Eh, saya masih di dalam, atuh. Mau dikunciin. Maaf, kirain gak ada ya, hena lupa. Min? Iya, Cing. Mimin kan mau masak ya buat buka puasa. Jadi pulang aja duluan ya, Cing mau pergi dulu. Emangnya, Cing mau kemana? Sebentar, ada untuk sangat penting. Mimin ikut ya. Oh jangan, kan udah Dayana yang awal. Eh, Min. Saya pesen telur balado ya buat buka puasanya. Kesel. Awas loh, ntar batal puasanya. Udah, udah, udah. Ayo ya, jalan. Ayo, aja mas mami. Cinggalan dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Mimin makin ngerasa ada yang aneh sama Cing Mai sama Yana. Haji Bos Mami. Ngerasa gak enak. Ya udah, enak-enakin aja sih. Ya tapi sering pisan aja Bos Mami ngerasa gak enaknya. Sering apa? Sering gak sama Roy. Gampang. Urusan itu urusan mami. Ya udah, saya mengikuti aja. Bagus. Yuk jalan. Ter, nih. Pak. Ini kunci. Ini kunci kiosk. Nah yang ini kunci kontrakan gue. Nih. Oke, mantap. Tadih, jangan mantep-mantep aja lu. Awas hilang. Dijaga baik-baik kuncinya. Tenang kau, tenang. Ku jaga sepenuh hati dengan jiwa ragaku. Bener ya. Aduh. Aduh. Kurang kompa kau ini. Eh, tapi kau kebetulan mau jalan sama umpung tua ini. Bu, Tet. Kok ngomongnya gitu sih? Gus Mujidin ini orang sepuh, Tet. Uh, hatinya baik banget, Tet. Ya iya sih. Tapi kau harus ingat. Walaupun umpung tua kayak gini ya. Dia aja bisa aja jahat ke semua orang. Masuk kau. Ya Allah, Bu, Tet. Gus Mujidin ini hatinya baik banget. Dan dia bahkan tuh dicintai sama warga kebon singkom. Gini. Ya Allah, lu gak percaya, Tet. Gini, lu kan orang baru. Mendingan saran gue lu mendekatkan diri sama Gus Mujidin. Biar lu tahu betapa baik hatinya dia. Ah, tetap aja aku percaya instingku. Hmm. Pokoknya aku tetap gak suka kalo kau deket sama umpung tua ini. Lah, sekarang gua tanya kenapa. Kayak mana jelasinnya ya Laras ya. Kau pun bingung pasti kau gak ngerti. Ini namanya ini trust. Piling, piling. Apa ya, instingku itu kuat kali. Dari jaman opung moyangku itu kita tuh kayak udah diberi. Apa ya, kepekaan untuk menilai seseorang kayak gitu loh. Alah, 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 alah. Oh, gaya banget lu. Pilang, piling, pilang, piling. Udah, udah, udah. Sekarang gua mau jalan dulu. Jangan lupa ini ya. Lu kunci. Nah, Laras gimana? Iya. Gus, ini lagi ngobrol bentar aja. Bentar banget Gus. Ya jangan lupa ya. Kunci semuanya kontrakan gua juga. Kalo gak ada orang langsung kunci aja ya. Gue pergi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, tapi kau. Hati-hati. Iya, Bu Ted. Uh, Assalamualaikum. Yuk, kasih. Ayo, ayo. Waalaikumsalam. Hati-hati, Ras. So. Oh. Itu mereka mau kemana ya? Mereka siapa? Itu Gus Bujidin sama Laras. Oh. Gak tau gua. Tanya aja langsung sama Gus sama Laras. Ya lu telat nyaraninnya. Orangnya udah jalan. Bang. Bang Habay. Bang Samsul. Aku pulang duluan ya. Ya udah. Hati-hati ya. Yakin ntar gak nyasar lagi. Emang kau mau tunjukin jalan? Bercandal aku. Bisa kok aku bang. Aman. Tenang kau. Lagian kalo aku gak nyasar-nyasar dulu. Gimana aku mau hafal jalan kampung sini ya kan? Ted. Itu Gus Bujidin sama Laras mau kemana ya? Oh. Itu mereka katanya tadi mau ke mall. Kemal? Apa sih bay? Sampai kaget gitu. Iya biasa aja kali. Gak pernah dengar mall kau. Norak kali kok bang Habay. Ah. Yaudah kalo gitu aku pamit dulu lah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Aduh alayuh. Hajabos pami. Ini takjilnya menibanyak pisah natuh. Belum lagi makanan beratnya. Ya kan buat kita bertiga. Belum lagi habis itu. Andai kamu nambah. Hehehehe. Hajabos pami tau aja. Shhh. Assalamualaikum. Gus. Assalamualaikum. Gus. Gus. Gus Abah. Shhh. Jangan teriak teriak. Kalo orangnya ada di dalam kan nanti keganggu. Iya tapi lagian juga orangnya gak ada Hajabos pami. Lah tau dari mana sih? Ya kalo ada pasti kan jawab orangnya. Oh iya juga ya. Iya. Kemana dong sih Gus. Apa kamu soalah? Mungkin bisa jadi Hajabos pami. Telepon deh. Hehehe. Maaf patuh punten Hajabos pami. Kenapa gak telepon sama Hajabos mami aja tuh? Apa Hajabos mami T gak punya pulsa? Eh. Sembarangan bilang mami gak punya pulsa. Banyak. Telepon pake handphone kamu. Cepetan. Iya iya iya. Ini HPnya saya keluarin dulu. Hmm. Muruan. Gus Abah. Gus Abah. Oh ini. Astagfirullahaladzim. Hajabos pami. Ini yang ngangkat perempuan. Hah? Perempuan? Siapa ya nak? Saya juga gak tau atau Hajabos mami. Bilang apa perempuannya? Katanya. Maaf. Pulsa anda tidak mencukupi untuk melakukan panggilan ini. Itu operator ya nak. Nih. Pake handphone mami yang pulsanya banyak. Ya. Gitu waktu dari tadi. Di. Kita tunggu sebentar ya. Kita mau pulang naik apa Gus? Taksnya online. Ntar lagi datang kok. Biar laras gak kepanasan. Nanti batal puasanya. Gus Mujidin. Masih cuma karena kepanasan. Laras batal sih puasanya. Ya gak mungkin lah. Wuh senyumannya. Ser banget. Seperti sayur asem. Tuh. Tuh. Ini yang main sarok. Ah gak nganggu aja nih. Kenapa? Gak aktif HPnya. Bukan Hajabos mami. Ini gak diangkat-angkat sama Gus Abahnya. Aduh. Padahal ini makanan udah banyak banget. Mami juga udah pilihin. Semua menunya istimewa. Mami pikir Gus itu hari ini buka puasanya pakai makanan ini. Terus gimana tuh Haja Bos Mami? Atau tadi Gus gak tau kalau kamu yang telpon ya? Ya kan pakai HP Haja Bos Mami. Jadi Gus Abadnya mana tau kalau itu yang telpon saya tuh. Udah bener, jangan suzon ya. Jangan suzon, belajar sama Mami. Gak pernah suzon sama orang. Ya? Iya Haja Bos Mami. Sini deh, Mami yang telpon aja. Ada ya? Ya. Uh, bunyi lagi, bunyi lagi. Ganggu mulut nih. Siapa yang nelfon Gus? Orang iseng aja ini. Waduh, Nek Haja telpon lagi nih. Kalau gak diangkat, ntar marah lagi. Tapi kalau diangkat, sama aja gue buka rahasia gue di depan laras. Udah, Gus? Udah? Yuk. Sama, gak diangkat juga. Kenapa ya, Nek? Aduh, apa Gus marah sama Mami bagaimana ya? Eh, oh, mungkin Gus Abate lagi sibuk kali aja bos Mami. Makanya gak megang HP. Atau mungkin, mungkin lagi di jalan. Makanya waktu pas aja bos Mami telpon gak kedengeran. Eh, udah tuh aja bos Mami T, gak usah suzon. Kan harus berperasangka baik tadi bilangnya. Ya. Iya juga sih ya. Kasian pisan aja bos Mami. Baru kali ini liat aja bos Mami sedih begini. Apa iya, aja bos Mami T bener-bener cinta sama Gus Abang Mujidin? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mami sama Yana mana? Cingha Jamai sama Yana pada pergi. Tapi Mimin gak tau mereka perginya kemana. Kira-kira mereka pada pergi kemana, Min? Oh, Pik. Mimin kan udah jawab tadi. Mimin gak tau mereka perginya kemana. Apalagi kira-kira perginya kemana. Mimin juga gak tau. Udah, udah, udah. Ayo dengerin jawabannya Mimin jadi puyeng. Apa jangan-jangan? Mami sama Yana lagi buka puasa kali di luar ya? Bang Haji Roy, Mimin gak tau. Yaudah deh, Mimin mau ke kamar dulu. Abis itu mau nyiapin buat buka puasa ya. Pik. Hah? Oh. Kira-kira Mami sama Yana kemana ya? Ayah kagak tau kira-kiranya kemana. Sama. Tadi kayak si Mimin. Ah. Gimana kalau bos aja telpon Mami bos aja? Ya kan? Kacau, Anto. Nanti yang ada kalau Ana menelpon Mami, Ana yang kena semprot. Anto mau kena semprot juga sama Mami. Lagi kayak gitu. Tangan sejam. Gus? Nah, kita nunggu disini aja ya. Iya, Gus. Masya Allah. Manginya. Gus? Iya, Neng. Eh, eh, Laras. Kenapa? Laras cuma mau bilang makasih ya, Gus. Terima kasih buat apa? Kamu pokoknya kalau ada apa-apa bilang sama saya. Jangan disimpan sendiri. Nanti saya bantuin. Iya, makasih ya, Gus. Tapi sebenarnya Laras tuh gak enak sama warga kampung. Kalau Gus munculin itu selalu ngebantuin Laras. Kenapa mesti gak enak? Dienakin aja lah. Gimana ya, Gus? Waktu itu aja nih, Gus. Yang waktu Gus ngasihmu kenak ke Laras, itu warga kampung tuh ngiranya Laras tuh ngurotin Gus loh. Gak usah jadi dengeran. Yang penting kan kamu gak kayak begitu. Iya sih, Gus. Cuma ya, Laras tetap gak enak aja. Masa makan aja disangka mau ngurutin? Kalau ngurutin itu mobil, rumah, emas. Gilo. Iya sih, Gus. Cuma ya kan Gus selalu sendiri mulut pomar, nih, pojujuh. Aduh, bigos semua, Gus. Sudah, gak usah kamu dengerin. Kolak gak ada ya, Pak? Kolaknya belum ada. Sama ini isinya. Gue nyari kolak dulu lah, Pak. Pak, Pak. Sama semua ini. Pak, lihat itu, Pak. Cicu. Tuh. Itu Gus sama Laras, bukan sih? Hah? Maksud sih, Pak? Ah, mana? Gimana nih? Ya, Gus. Ini ya, Gus. Mobilnya ya, Gus. Iya, iya. Iya, iya. Mari, mari. Iya. Nah. Potongin aja, ah. Pok, ngapain dipotok? Labrak aja, Pok. Hah, kagak usah, Pok. Gue kagak enak ada Gus di situ. Lagian tuh, gue sebelah sama si Laras tuh. Kagak ngaku tuh bocah, munah banget. Bilangnya kagak-kagak, kagak taunya, nyosor juga. Iya, bener. Jangan dilabrak. Gus kan gak suka kalau kita gampang emosi. Tapi emang iya ya, Larasnya no, yang kecantilan. Gue yakin banget, Pok. Si Laras tuh yang mepet-mepetin Gus Mujirin terus. Mungkin cerita yang drama-drama kayak menjual kesedihan gitu sama Gus. Makanya sih, Gus jadi kasihan. Nah, bisa jadi tuh. Eh, tapi merhatiin kagak, Pok. Belakangan ini kan si Laras mukanya jadi bening banget, nyih. Pok, anak sekarang mau kaya, tapi caranya instan. Biar tua juga gak apa-apa, yang penting tajir, Pok. Iya, kan? Iya, iya, iya. Nah, udah-udah, Pok. Jangan sampai gara-gara kita ngegibahin Laras, batal dah tuh buah sekitar. Iya sih. Bener juga, Pok. Eh, tapi emang ngegibah enak banget ya. Mas, selalu tau itu. Tolong, cikgu aja, ayo, ayo, ayo. Selanjutnya. Sabar, sabar. Laras kemal sama Gus Mujirin. Mau ngapainnya ke sana? Mas, kumpulnya dua ya? Iya, makan di sini ya. Silahkan duduk. Bu, Bar. Mas, ya cuma berdua doang. Mau dibungus makan di sini? Oh, iya. Silahkan. Baik. Baik. Tolong nganterin, Baik. Yang baru aja nyampe. Yang baru duduk tuh. Iya, Soel. Iya, Soel. Kak, pesan dua ya, Kak? Wah, kita kan udah pesan, Mas. Wah, si Gim. Maaf, maaf ya, Mbak, ya. Iya, iya. Yang udah duduk, Baik. Permisi, Mas. Mas, maaf ya, Mas. Silahkan, silahkan. Silahkan, silahkan. Tapi kenapa sih? Kok dari tadi bengong, kayaknya gak fokus, ada masalah apa sih? Eh, gue gak ada masalah apa-apa kok, Soel. Mungkin karena... Karena mungkin gue rada gak enak badan mungkin ya? Oh, gue ngerti. Ini lo pasti kebanyakan mikirin gue, ya kan? Hah? Kemarin gue gak enak badan, gue sakit. Karena gue mikirin Diana. Sekarang, karena lo mikirin gue sakit, lo jadi ikutan sakit. Apa sih lo? Ngapain juga gue mikirin lo, Soel? Daer banget, jadi orang. Entah apa. Enggak, gue gak mikirin lo. Fokus dong, kerja. Ya, sorry, Sul. Sorry. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.